Lanskap dengan warna merah cerah muncul tidak hanya dalam adegan film horor dan fiksi ilmiah, tetapi ada juga dalam kehidupan nyata. Salah satunya adalah air terjun yang unik dan berada di tengah hamparan salju putih yang luas di Antartika. Bloodfall adalah fenomena alam unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Karena warna airnya yang merah dan aliran dari Gletser ke Danau Boni, banyak peneliti menyebutnya air terjun darah. Apa sih keunikan dari keajaiban alam ini? Berikut ulasan 5 fakta unik air terjun darah. Gletser Awalnya, seorang ahli geologi Australia bernama Griffith Taylor secara tidak sengaja menemukan tebing es merah pada tahun 1911. Oleh karena itu, gunung es atau Gletser ini diberi nama Gletser Taylor. Taylor sendiri berasal dari nama belakang penemunya, yaitu Griffith Taylor. Sedangkan Gletser sendiri berarti Gletser. Faktanya, Gletser Taylor adalah Gletser terdingin di planet ini dengan air yang masih bisa mengalir terus-menerus. Perlu diketahui bahwa fenomena alam ini bukanlah fenomena supranatural, melainkan fenomena alam yang nyata dan sangat sedikit Gletser yang mengalirkan air asin, apalagi Gletser merah. Terletak di salah satu tempat paling tidak ramah di bumi, yaitu Lembah Kering McMurdo, tidak mengherankan jika air terjun darah juga memiliki fitur ekosistem dan reaksi kimia yang unik di dalamnya. Lembah Kering McMurdo pada dasarnya adalah daerah bersalju dengan udara kering yang bertiup dari ketinggian di sekitarnya. Karena lokasinya yang terpencil dan kondisi lingkungan yang keras, Lembah Kering McMurdo digolongkan sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Air merah yang muncul di air terjun ini bukan dari ganggang merah, tapi suhu rata-ratanya minus 17 derajat Celcius dengan kandungan garam yang tinggi. Makhluk biasa tidak bisa hidup dalam aliran air terjun darah ini. Berdasarkan hasil studi National Geographic dalam Journal of Geophysical Research, Biogeosciences, air berwarna merah muncul karena adanya danau garam di bawah Gletser. Danau air asin ini memiliki titik beku lebih rendah dari air murni atau setara dengan 3 kali salinitas air laut, Aliran airnya memiliki kemampuan untuk mencairkan es dalam keadaan beku. Air asin sebelum mengalir di bawah Gletser tidak mengandung oksigen tetapi mengandung mikroorganisme serta unsur besi. Setelah keluar dari bawah es, karena titik beku yang lebih rendah dan kondisi lingkungan yang dipenuhi oksigen, oksidasi dalam bentuk reaksi kimia akan terjadi, sehingga menyebabkan warna merah pada aliran air terjun. Keunikan dan keindahannya membuat air terjun darah menjadi objek wisata yang populer. Banyak penjelajah arktik, ahli mirobiologi, ahli glasiologi, dan komunitas yang berbeda telah tiba. Tidak hanya unik, aliran darah ini memberikan bukti dan menunjukkan bahwa ada kehidupan di bawah tekanan kondisi lingkungan yang ekstrim, bahkan tanpa oksigen, cahaya, dan pada suhu di bawah 0 derajat celcius. Sedikit berbeda dengan tempat wisata terkenal lainnya, air terjun darah terletak cukup jauh untuk Anda kunjungi. Meski begitu, banyak orang berkunjung karena sejumlah alasan penting lainnya. Bagi pengunjung yang ingin melihat langsung keunikan dan keindahan air terjun darah, lokasi ini hanya dapat dicapai dengan kapal pesiar atau helikopter dari stasiun terdekat, stasiun McMurdo, Amerika Serikat, dan pangkalan Skot, Selandia Baru. Namun, menurut beberapa ahli, cara terbaik untuk melihat air terjun yang unik dan menakutkan ini adalah dengan memimpin ekspedisi atau bergabung dengan kelompok penelitian. Blood Falls adalah salah satu pemandangan unik Antartika, sangat menarik sekaligus misterius. Landskap yang memukau didominasi oleh warna merah cerah yang tidak akan Anda temukan di daerah lain. Terima kasih sudah nonton video ini. Apabila bermanfaat silahkan dukung terus channel ini dengan cara share dan subscribe.